Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama masing-masing? Setia. 365 hari kita telah bersama Pak Erick dan jajaran Kementerian BUMN Kabinet Indonesia Maju memujudkan visi Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Gotong Royong. Sejak awal, Pak Erick terus mendorong kami di Telkom Group untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital kelas dunia. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan grup Telkom tidak hanya bansos, tapi bagaimana kita terus menjaga pengembangan daripada bisnis Telkomnya sendiri. Hal ini semakin memuatkan kami untuk mempercepat transformasi di Telkom Group guna menjadi perusahaan telekomunikasi digital pilihan utama untuk memajukan masyarakat dengan fokus pada tiga domain bisnis, yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital services. Transformasi Telkom ini in line dengan Rencana Strategis Kementerian BUMN Tahun 2020-2024. Terima kasih Pak Erick yang terus mendorong kami untuk segera merealisasikan target pengembangan digital platform seperti data center, artificial intelligence, dan cyber security agar bermanfaat bagi masyarakat luas, serta mensinerjikan data UMKM dan individu dalam single data platform yang akan memudahkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial yang tepat sasaran. Amanah Pak Erick dalam memimpin BUMN semakin meningkat dengan ditunjuknya Bapak sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui tiga strategi yang tertuang dalam program kerja yaitu Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Maju yang tentunya mempertimbangkan upaya memaksimalkan kontribusi BUMN untuk masyarakat. Telkom Group berperan aktif dalam menyediakan dashboard bagi Menteri BUMN untuk penanganan COVID-19 dan pengembangan aplikasi peduli di dunia sebagai sarana yang berfungsi untuk tracing dan tracking penyebaran COVID-19. Telkom Group juga mengembangkan tugas mulia dalam hal pemberian subsidi kuota data paket untuk membangun akses informasi bagi guru, siswa, mahasiswa, dan dosen dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh selama pandemi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya sahib. Selamat kepada Pak Erick atas pencapaian 365 hari memimpin BUMN. Semoga Bapak tetap sehat, terus mengawal perubahan, guna menjadikan BUMN kian efisien dan kuat, serta memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan perekonomian nasional. Di Telkom sekarang ini semangat inovasinya kerasa banget, apalagi buat para milenial. Di sini kita bisa bekerja sesuai dengan passion yang kita miliki, bebas untuk menyumbangkan ide dan juga berinovasi. Selamat atas satu tahun ya Pak Erick. Terima kasih telah memberikan kami anak-anak muda ini chance lebih dalam berkontribusi nyata untuk Indonesia. Terakhir, mohon izin Pak Erick, kami sampaikan pantun untuk 365 hari kemenungan Bapak. Paling enak, sob dudung roksi. Cakup! Sekali sikat, udah pasti terasa lezat. Cakup! Paling bangga lihat Pak Erick beraksi. Cakup! BUMN kuat, perekonomian meningkat. Cakup! Terima kasih. Terima kasih telah menonton!